Pemirsa Kabit Huma Spolda Mitrujaya tadi menggelar konferensi pers terkait penangkapan pelaku perampokan dan penembakan di depan SPPU dan Mogot yang menewaskan David Sentantono. Kita ikuti dulu konferensi persnya berikut ini. Bipang itu sendiri, jadi tersangka ini melakukan kegiatan mata-mata di situ. Artinya bahwa dia akan melihat, mengidentifikasi masyarakat yang akan mengambil uang di situ. Gara-gara siapa di situ yang mengambil uang dan dia akan tahu ciri-cirinya seperti apa. Jadi orang itu hanya di dalam pang saja melihat. Kemudian yang kedua, setelah dia mendapatkan sasaran, kemudian yang mata-mata ini memberitahukan ke temannya yang ada di parkiran bank. Dan itu parkiran di situ, dia akan menyampaikan bahwa ada orang ya, identifikasinya seperti ini. Dan nanti kemudian ciri-cirinya seperti ini, yang di luar nanti akan berperan sebagai penyebar paku. Itu ada ya, penyebar paku. Jadi nanti paku itu disebar atau diletakkan di ban. Pakunya ada, paku itu bukan sebarang paku ya, tapi sudah dibuat modifikasi. Jadi kalau paku itu kena ban itu nanti akan kempes. Jadi berapa menit nanti itu pelaku sudah mempelajari di situ. Berapa menit nanti kempesnya sampai di mana ya. Dia sudah tahu ya. Jadi kemudian nanti ada yang memututi, nanti ada yang memberitahu, Pak, banyak kempes. Pak, banyak kempes. Tapi untuk yang kemarin korban ini tidak mengiraukan ya, tidak mengiraukan kalau banyak kempes. Tetap dia berjalan terus. Mencari tempat rame ya. Dan masuk OSPPU. Jadi untuk pelaku yang kita amankan saat ini, ada pelaku yang menggambarkan di bank itu. Ini menggambarkan dan kemudian sama yang, sama yang menancarkan paku atau menyebar paku. Itu sementara masih didalami, kita belum mendapatkan titasi yang lengkap ya. Tapi ini masih didalami penide untuk mendapatkan tersangka lain. Itu sih. Ada ya, ini nanti, nanti kan ada release tersendiri ya, nanti kita keluar dari lengkap. Dari data awal saja, saya sampaikan itu ya. Jadi dengan harapan bahwa anggota masih tetap bekerja di lapangan ya, dengan informasi ini. Apa yang kita melakukan kemarin diimplikasi ada empat orang? Empat orang itu persangka kita sendiri. Asumsi kita yang melihat, atau di situ. Asumsi kita yang melihat. Atau persangka yang melihat orang di situ. Tetapi dihasil penyelidikan seperti itu ya. Jadi nanti mungkin kita melihat nanti berapa tersangka yang ada. Tapi kita masih melakukan penyelidikan. Belum ya, masih kita dalami ya. Tadi bisa sampaikan di depan, saya ceritakan dari awal. Bagaimana sih serangkaiannya suatu kegiatan ini dari awal, dari bank, dan sebagainya. Itu kan satu rangkaian, saya ceritakan tadi ya. Saya ceritakan. Barang putihnya ada, apa namanya, proyektil ya, itu di situ. Kemudian ada SIM, identitas berlaku, identitas korban ya, ada semua. Sudah kita amankan semua itu ya. Tadi kita saksikan bersama bagaimana konferensi pers oleh Pak Kabitu Mas Poldamitur Jaya, Argo Yuwono. Nah, Mas, ini kan kita sudah mendapatkan sedikit informasi bahwa sebenarnya Davidson ini sudah diincar. Bahkan pada saat dia sedang berada di bank ya. Nah, ini sebenarnya sistematikanya seperti apa sih ketika para pelaku kriminal seperti ini, penodongan atau perampokan ya. Ini saat ini seperti apa? Ya, pelaku mengembangkan teknik-tekniknya untuk melakukan tindakan kejahatan, salah satu tindakan perampokan tadi, dimulai dari proses, tanda kutip, investigasi awal. Jadi mereka mengikuti siapa yang menjadikan target sasaran dengan menjadi nasabah yang berpura-pura untuk melihat nasabah lainnya yang melakukan transaksi dalam jumlah besar. Makanya kemudian ada kontak tadi. Pak Argo menjelaskan, temannya memberitahukan dengan ciri-ciri korbannya tadi. Siapa yang harus dijadikan tadi sasaran? Mengabarkan temannya yang menunggu di parkiran. Jadi ada kontak komunikasi. Ini sudah rantai. Pola ini bukan pola yang baru, ini pola yang sudah berulang kali. Artinya memang harus dijaga dengan baik apa tujuan dari nasabah untuk masuk ke bank. Tidak semuanya bertujuan untuk melawan transaksi, tapi untuk melawan tindakan mata-mata tadi. Makanya juga harus pihak bank melakukan proses pengamanan siapa yang perlu masuk, siapa yang tidak perlu untuk masuk. Atau ketika transaksinya dalam jumlah besar, silakan melalui tempat atau ruang yang baru, yang tertutup misalkan. Disediakan. Disediakan khusus. Jadi tidak bisa dilihat oleh orang awam. Apakah memang butuh atau tidak. Tapi yang pasti ketika melakukan transaksi dalam jumlah besar, apalagi uang tunai, maka harus butuh jasa pengamanan. Segera lapor ke polisi untuk minta bantuan pengawalan. Itu akan lebih mengudahkan atau resikonya akan lebih rendah. Jadi artinya ini sebelum ke sana tadi, ini ada satu anggota yang tugasnya nge-post di bank itu. Atau mengikuti dari rumah bahwa ini ada Davidson Tantono, seorang pengusaha yang akan mengambil uang, akan ke bank ini. Atau mereka hanya steady. Dari penjelasan Pak Argo tadi, sudah ada temannya yang standby di dalam bank untuk menitifikasi siapa yang melakukan transaksi keuangan yang besar. Yang besar. Untuk penarikannya. Jadi kemudian dia bisa memberitahukan identitas siapa calon korban potensialnya tadi. Dengan menghubungi temannya yang ada di daerah parkiran. Nah parkiran ini akan melakukan eksekusi. Dengan menyebarkan paku. Metode sebar paku, metode yang sebenarnya sudah cukup lama. Untuk melakukan target untuk kendaraan khususnya mobil atau motor. Tapi biasanya lebih banyak mobil. Ketika bannya sudah kempes, maka tidak bisa melakukan tindakan. Atau bergerak, maka ketika sudah keluar, nah tindakan itu sudah mulai dieksekusi atau dilakukan oleh pelaku. Serana lah ketika kita mengalami hal seperti ini. Ada ban kempes, kita akan larinya kemana saat ini? Ketika ada perasaan tidak nyaman, curiga diikuti oleh beberapa orang. Mungkin harus cari tempat-tempat yang lebih aman. Misalkan masuk ke polsek atau polres terdekat. Jadi tetap jalan saja. Tapi kan resikonya ketika mobilnya sudah tidak bisa jalan karena paku. Maka akan menyulitkan untuk mobilnya untuk berjalan. Tapi kemudian harus cari tempat yang dianggap aman. Atau di pusat keramaian. Jadi lebih mengudahkan atau menekan klakson yang sekelas-kelasnya supaya memunculkan perhatian dari orang lain. Itu yang jadi... Betul. Jadi harus orang-orang lebih peka lagi. Betul. Nah ini kalau menurut saya sih David Sentantono sudah melakukan hal yang menurut saya cukup tepat. Berhenti di sebuah SPBU yang saat itu sedang ramai. Namun kenapa perampokan ini masih juga terjadi? Apakah memang ini sudah tanggung atau seperti apa? Kalau tetap terjadi pertama kita lihat prosesnya. Apakah ada orang yang juga membantu untuk mencegah tindakan perampokan tadi. Perampokan itu sangat cepat. Jadi prosesnya tidak lama. Pergerakannya sangat cepat. Fasenya sangat cepat sekali. Dari ancaman ketika ada pelawanan dari saya rasa korban melawan. Maka kemudian tindakan selanjutnya adalah pelaku yang saya bilang tadi. Senjata digunakan sebagai alat untuk menciptakan tekanan-tekanan atau ancaman kepada korban. Ketika korban melawan maka resiko secara situasionalnya pelaku tentunya akan menembak. Sesegera mungkin karena dia harus melarikan diri dari tempat tersebut keramaian. Masalahnya adalah masalah kita juga ada ancaman yang muncul akibat tindakan perampokan dengan senjata tadi. Maka kemudian tidak bisa bergerak gitu. Hanya menyaksikan dari jarak jauh. Karena untuk keamanan dari warga sekitar. Kemudian yang harus dilakukan apa? Pada orang yang melihat tadi. Pertama harus mencatat identitas pelaku. Misalkan dari nomor kendaraan yang digunakan. Tapi kadang-kadang menggunakan nomor palsu. Kemudian bentuk tubuhnya gitu. Jaketnya warna apa dan sebagiannya akan motornya apa. Dia akan memudahkan untuk proses identifikasi. Tapi juga ada bantuan dari kamera CCTV sebelumnya. Karena kamera tadi membantu mengidentifikasi siapa pelaku dan kronologisnya seperti apa. Itu akan memudahkan. Jadi CCTV memberikan satu manfaat yang sangat luar biasa untuk memberikan bukti rekaman dari suatu periswa kejahatan tadi. Maka CCTV harus dipasang di tempat-tempat publik yang dianggap memiliki tingkat kerawanan yang tinggi. Jadi Indonesia harus punya CCTV dalam jumlah yang besar dan harus dikontrol untuk keberfungsiannya. Dan urgensinya saat ini memang sudah. Sangat penting sekali. Jadi sangat penting sekali. Karena kalau tidak ada kromisi CCTV maka proses tadi akan lebih sulit untuk identifikasi siapa pelakunya tadi. Nah Mas, ini kan kalau kita lihat ada dua pihak nih. Ada dua pihak ketika kita berada di sebuah kondisi seperti itu. Ada korban dan ada warga. Ini korban katakan sudah melakukan tindakan perlawanan. Artinya merebut kembali tas itu supaya tidak diambil. Dan akhirnya berujung dengan meninggalnya David Antono. Nah ketika kita berada di kondisi seperti itu, jangan sampai ini terjadi. Tapi ketika kita berada di kondisi seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus menyerahkan begitu saja atau seperti apa? Iya. Kondisi paling baik kita lihat posisi kita. Kita melawan berapa orang, mereka menggunakan apa, kita pakai apa. Maka resikonya ya kalau kita melawan pasti mati. Maka paling rasional melepaskan barang yang kita miliki. Itu resiko yang paling baik di antara pilihan-pilihan yang terburuk tadi. Karena kalau Anda tidak melepaskan uang tadi, barang yang Anda miliki, maka resikonya Anda akan mati. Dengan jumlah pelaku yang lebih dari satu, kemudian mereka menggunakan senjata berapi, itu akan sangat meningkatkan resiko Anda. Jadi seakan-akan pencegahannya harus lebih baik sebenarnya. Ketika Anda sudah akan membawa uang yang jumlah besar, hubungi ke polisian untuk bantu pengawal. Itu akan lebih meminimalisasikan faktor resiko. Jadi hati-hati, Anda akan diamati oleh orang lain, Anda akan menjadikan target sasaran potensial berikutnya ketika Anda tidak memiliki awareness tadi. Jadi harus dimunculkan. Bahwa kalau saya punya, akan mengambil transaksi uang yang jumlah besar sekali, maka harusnya memang butuh penjagaan dari pihak berwenang, yang bisa memberikan layanan keamanan tadi. Nah itu kan tentang Davidson Tanton ya Mas. Nah ini kita punya informasi seputar yang terjadi dengan Italia di Karawaci, pemirsa. Hanya selisih beberapa hari saja. Perampokan dan penembakan kembali terjadi. Dan kali ini menimpa Italia Chandra Kirana Putri, yang ditembak pencuri motornya di depan rumahnya sendiri, di perumahan Bugel Indah, Karawaci, kota Tangerang pada Senin Siang. Nah ini menarik juga nih Mas. Ini kan kayak... Usai menjalani otopsi, jenazah Italia langsung dibawa pulang oleh keluarganya di Nihari. Kedatangan jenazah Italia disambut isak tangis oleh keluarga yang sudah menanti di rumah duka. Ibunda, tante, dan kerabat Italia tidak berhenti menangis di sisi jenazah. Keluarga masih tidak percaya perlawanan yang dilakukan Italia saat menggagalkan pencurian di rumahnya, justru malah merenggut nyawanya. Kapolres Metro Kota Tangerang, Kombes Hari Kurniawan yang ikut menemani keluarga korban sejak di rumah sakit hingga ke rumah duka mengatakan, proses autopsi telah selesai dilakukan dan hasilnya dari tubuh korban berhasil diangkat satu proyektil peluru yang akan diserahkan ke lapor balistik Mabes Polri untuk diperiksa lebih lanjut. Rencananya korban akan... Rencananya korban saat ini sudah dimakamkan di TPU Selapanjang, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang. Sebelumnya pemirsa, perampokan dan penembakan mengibatkan wanita muda bernama Italia Chandra Kirana Putri meregang nyawa di tembak pelaku. Pencurian sepeda motor di perumahan Bugel Indah, Karawaci, Kota Tangerang, Banten terjadi pada Senin siang. Korban menjadi sasaran tembak pelaku setelah memergoki aksi pelaku dan melakukan perlawanan. Kita masih akan bahas kembali peristiwa kriminal yang terjadi di Ibu Kota akhir-akhir ini. Tetaplah bersama kami di Special Report INews TV karena kami masih akan kembali usaha jendal berikut ini. Terima kasih telah menonton!